Halo Assalamualaikum Hari ini dapur lagi Pengen membagikan kreasi olahan mie Yang enak banget Pengen tau mie ini mau dimasak apa Langsung simak videonya Oke langkah pertama Siapkan mie burung darah Disini saya pake yang original Bungkusnya merah ya Selanjutnya ada cabai merah Saya pake 4 buah Dihaluskan Lalu ada terasi Saya pake 2 sendok teh Kita campurkan dengan cabainya Selanjutnya Kita pecahkan telur Disini saya menggunakan 2 butir Dikocok Lalu sisihkan Nah resep ini terinspirasi Dari website mie burung darah Ya temen-temen Disini kita akan tunjukkan Website mie burung darah Yang keren banget Karena ada banyak Inspirasi olahan mie Yang enak banget Nah untuk resep kali ini Saya masak Mie apa ya kira-kira Tunggu ya Tunggu ya Nanti kita akan tunjukkan Terinspirasi dari resep apa Menu kita hari ini Nah disini kita akan menemukan Mie kangkung belacan ya Dan itulah yang bakal kita Masak hari ini Oke untuk bumbu selanjutnya Ada bawang putih Saya pake 4 siung ya Diiris-iris tipis Lalu ada baso ikan Saya pake 6 buah Dipotong jadi 2 Selanjutnya kita rebus air Hingga mendidih Dan masukkan Mie burung darah ya Saya pake 1 saset aja Di resep aslinya sih Menggunakan mie urah ya Temen-temen Tapi disini saya coba Menggunakan mie burung darah Karena teksturnya tuh Sama kenyalnya Gak mudah putus Dan pastinya Gak gampang lembek ya Selain itu Mie burung darah Juga sudah tersertifikasi Bepom Dan pastinya halal MUI Oke selanjutnya Kita orak-arik telurnya Disini saya cukup Oleskan margarin aja ya Pada wajahnya Atau boleh tanpa margarin ya Karena ini wajahnya Anti lengket Langsung diorak-arik Sampai dia tuh agak kering Baru kemudian kita angkat ya Lalu tumis Bawang putihnya Aduk-aduk hingga harum Masukkan cabai halusnya Bersama dengan belacan Atau terasi Masak hingga harum ya Ayo temen-temen Saya infokan lagi ya Mie burung darah ini Ada dua varian ya Bungkusnya merah Original seperti yang kita pakai Dan bungkusnya hijau itu Yang pipih Oke selanjutnya Kita tambahkan udang Yang udah dikupas kulitnya Disini saya pakai Enam ekor ya Lalu Baso ikan yang kita potong tadi Kita masukkan juga Selanjutnya Tambahkan kecap manis Satu setengah sendok makan Lalu air 350 mili ya temen-temen Tambahkan garam dan gula pasir Satu sendok teh Masukkan kangkung Satu ikan kecil ya temen-temen Yang udah disiangi Tambahkan telur yang diorak-arik tadi Lalu tomat Satu buah Yang udah dipotong Dan terakhir Kita akan masukkan Mie nya ya Aduk-aduk Hingga merata Oh ya temen-temen Karakter mie burung darah Yang keriting Membuatnya lebih mudah Menyerap bumbu ya Bisa dilihat Dia itu Langsung nyerap bumbunya Dan ini Sedap banget Kita bisa Mengkreasikan Mie burung darah Menjadi Aneka Sajian Yang sedap Banget ya Oke Untuk temen-temen Mie burung darah Bisa dibeli Di toko terdekat ya Atau di Sopi Mall Burung Darah Official Tokopedia Burung Darah Official Store Dan Jidimat ya temen-temen Nah Mie kangkung belacan Yang enak banget Siap untuk disajikan Ayo Untuk temen-temen Yang ingin tahu Lebih banyak Tentang info produk Mie burung darah Bisa follow Semua media sosial Mie burung darah Di IG At mie burung darah Facebook Pek Mie burung darah Dan Youtube Mie burung darah Bisa juga Menonton Dapur kita live Noodlepreneur Setiap hari Kamis Untuk demo live cooking Atau untuk Peminat bisnis kuliner Bisa bergabung Di grup Facebook Noodlepreneur ya Oke Semoga informasi ini Bisa bermanfaat Terima kasih kunjungannya Assalamualaikum Bersambung Bersambung Bersambung